Pemirsa, Leader Akademi BPPT memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan kepala unit kerja di lingkungan BPPT untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, pemahaman akan tata kelola pemerintahan ini sangat penting agar tidak terjadi maladministrasi. Dengan kemampuan dan kapabilitas kerja yang baik, maka BPPT akan menjadi organisasi kelas dunia. Ingin tahu keseruan materi Leader Akademi BPPT? Yuk kita simak liputannya. Terima kasih telah menonton! 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 Setiap saya mengikuti ladisip ini makin ada perkembangannya Nah nyatanya pada saat ini dimana sebelum kita masuk dalam pembelajaran liris akademi Dimulai dari asesmen terhadap kepemimpinan yaitu psikotest kepemimpinan Itu sangat bagus karena kita bisa mengetahui apa-apa yang perlu kita tingkatkan Apa yang perlu kita perbaiki dalam rangka menjadi ASN untuk mencapai birokrasi kelas dunia Dan dengan kita mengetahui mengenai tingkat kepemimpinan kita, karakter Dan kita mau merubahnya ditunjukkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan selama ledesi ini Maka itu akan memperbaiki birokrasi kita untuk menuju birokrasi tingkat dunia Ya kita mengharapkan bahwa pemimpin kita ke depan ini Mereka-mereka kan yang dididik sekarang ini adalah kepala unit Dimana mereka lah yang akan membawa teman-teman yang baru ada di bawahnya Kemudian bersama dengan pimpinan puncak BPPT mengarahkan kemana arah BPPT untuk 5-10 tahun ke depan Nah mereka harus mengetahui apa sih peran BPPT ke depan Jadi positioning BPPT saat ini dimana Jika mereka tidak mengetahui itu maka mereka akan meraba-raba BPPT akan diarahkan kemana Oleh karena itu salah satu pelajaran yang sangat pentingnya adalah mengetahui mengenai peran BPPT 6 peran BPPT untuk bagaimana BPPT meningkatkan kemampuan teknologinya Agar dapat inovasi teknologi dapat tercapai demi untuk kemajuan bangsa Jadi mereka harus mengetahui peran-peran apa yang bisa diambil oleh BPPT Supaya bisa mendukung BPPT menuju pembangunan teknologi untuk mencapai kejayaan bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton! Penyelenggaraan leader akademi khususnya saya dari konteks pengadaan ya sangat bagus Apalagi kalau kita lihat problem pengadaan hari ini sebetulnya yang banyak terjadi di proses perencanaan Perencanaan itu butuh identifikasi kebutuhan yang baik dan siapa yang bisa mendrive identifikasi kebutuhan yang baik itu ya harus leadernya Sehingga kegiatan seperti ini ya sangat positif, sangat baik apalagi dalam konteks pengadaan itu sangat relevan dan harus diteruskan Ya sebetulnya sih kalau saya ingin coba kaitkan dalam konteks pengadaan ya Salah satu konteks pengadaan kan tadi memajukan pengusaha nasional agar kita punya daya saing yang mandiri Nah supaya pengusaha nasional kita mandiri maka harus disupport oleh teknologi yang baik dan BPPT lah yang harus mengawal itu Supaya sesuai dengan visinya mampu meningkatkan daya saing bangsa secara mandiri Menuju birokrasi kelas dunia memang sudah menjadi hal yang harus diperjuangkan Karena mau gak mau nanti semua akan menuju ke sana Apalagi di era digital semua aplikasi untuk pemerintahan yang akutabilitasnya itu memang harus mengikuti Karena semua aplikasi digitalisasi untuk kinerja Untuk menjadi peningkatan pemerintahan yang birokrasi kelas dunia ya Birokrasi kelas dunia mungkin nantinya saya belum kebayang terus terang Untuk birokrasi kelas dunia yang diharapkan itu seperti apa gitu ya Karena birokrasi itu kan konteksnya sebetulnya melayani publik dengan sebaik-baiknya gitu Nah ketika dibicarakan di kelas dunia itu mungkin dalam konteks good corporate governance ya Sehingga ketika di katanglah melihat layanan di negara lain Setidaknya kita tidak berada jauh di kualitas mereka lah misalnya Mungkin seperti itu yang saya banyak Terima kasih telah menonton! Ya kalau saya pribadi dan juga institusi ini acara yang bagus Karena memang dalam pengelolaan barang milik negara kan tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang di tataran operasional saja Karena mau kemana dan bagaimana barang itu dikelola Tentunya itu menjadi ranah kebijakan dari pimpinan unit ya Baik itu di satker maupun eslon satu ataupun di tingkat kementerian Nah leader academy ini kan sesuai judulnya ya leadership bagaimana kepemimpinan para pemimpin unit itu dalam mengelola barang milik negara Kalau BPPT secara progres sudah sangat bagus ya Walaupun mungkin ada tertinggal beberapa unit barang yang harus direpal Ya berdasarkan informasi teman-teman di lapangan memang ada kendala Pertama kendala SDM Karena kan tidak bisa ini dilakukan oleh hanya kami dari kementerian keuangan Harus dari BPPT juga Karena itu tadi juga sempat kita singgungkan Kita kerja nggak bisa sendiri-sendiri Kita semuanya dalam satu tim Tim pengelola, tim pengguna Nah apalagi nanti ke depan kan ini semua proses pengelolaan itu akan menjadi kewenangan BPPT Sekarang kan istilahnya Menteri Keuangan itu kan menuntun ya Menuntun kalau sudah bisa jalan ya Akan kewenangan yang di Menteri Keuangan selama ini Sebagian sebenarnya sudah didelegasikan kepada pimpinan BPPT Ya artinya seperti penghapusan barang-barang inventaris itu sudah dilaksanakan Nanti perencanaannya pun seperti itu Nah Menteri Keuangan hanya memonitor untuk mendapatkan informasi Dalam menyusun perencanaan anggarannya Politik anggarannya bagaimana ke depan Ya seperti itu sih Jadi awareness dari pimpinan BPPT sudah luar biasa Ya pelaksanaannya sangat bagus, cukup bagus dan sangat relevan gitu Untuk meningkatkan kemampuan pimpinan BPPT untuk menjeluh world class dunia ya Terutama dikaitkan dengan BPPT sebagai riset institut Saya kira yang cukup kompeten di bidang teknologi Dan ini merupakan pembinaan SDM untuk meningkatkan kemampuannya Di samping pengetahuan, kompetensi dan kementuhan manajerial Dalam memimpin untuk menuju kemajuan bangsa negara Melalui tugas-tugas yang dibebankan kepada BPPT Kedepannya semoga pengetahuan yang kita peroleh Di leader akademik baik hari ini maupun sebelum-sebelumnya Bisa diimplementasikan dengan baik Sehingga benar-benar target yang ingin dicapai oleh institusi Lembaga bangsa dan negara ini bisa sesuai dengan yang diharapkan Demikian dan selamat mengikuti leader akademik Ya kita kan menuju Belum berat memang Saya kira banyak yang harus dipelajari Tapi kita akan bermimpi ya Bercita-citain Ya kita kan menuju Belum berat memang Saya kira banyak yang harus dipelajari Tapi kita akan bermimpi ya Bercita-citain kesana Karena saya kira pulih-pulih sajalah Saya kira gitu Pemirsa Leader Akademi hari kedua akan kami sajikan setelah jeda berikut Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton